Pemilihan presiden tahun 2024 memang masih jauh, namun beberapa lembaga surpay politik sudah mencoba memotret para tokoh yang dinilai publik punya kans untuk menjadi calon presiden. Dari sekian tokoh yang berhasil dicatat dalam surpay, ada tiga gubernur yang dianggap oleh responden layak menjadi calon presiden. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Poling, Muslimin, di Jakarta. Menurut Muslimin, dari hasil surpay beberapa lembaga segi politik, memang ada beberapa kepala daerah yang popularitas serta elektabilitasnya menonjol. Ada tiga gubernur yang paling menonjol, yaitu Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, dan Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat. Masuk juga Khopipah Indar Parawansa, namun elektabilitas serta popularitasnya masih di bawah tiga gubernur tersebut. Sementara di luar itu, nama lain yang juga masuk ke radar bursa bakal calon presiden tahun 2024, ialah Mahfud MD, Erik Thohir, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Namun memang menarik mencermati dinamika Pilpres 2024 ini, sebab Pilpres mendatang bisa dikatakan Pilpres terung bebas, karena petahana yakni Presiden Jokowi tidak akan maju lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.